Tiga kura-kura. Budi, Rizky, Narto sedang piknik dengan membawa bekal roti, mie instan, soda, serta cemilan lainnya. Tempat piknik yang berjarak 20 km, sehingga butuh 10 hari penuh untuk sampai ke sana. Setelah tiba dan lapar, Budi mengeluarkan bekal satu per satu. Saat mengeluarkan mie instan, mereka sadar kalau mereka lupa membawa air panas. Budi dan Rizky kemudian meminta Narto untuk pulang mengambil air panas. Namun Narto menolak, karena dia berpikir kedua temannya pasti akan menghabiskan semuanya sebelum dia kembali. Setelah argumentasi selama 2 jam akhirnya Narto setuju untuk pergi, Budi dan Rizky bersumpah bahwa mereka tidak akan menyentuh makanan sampai Narto kembali. Narto berjalan pulang dengan lambat meninggalkan temannya. 20 hari berlalu, Narto belum kembali. Budi dan Rizky lapar dan bingung, tapi ingat janji mereka. Tiga hari kemudian, Narto masih juga belum kembali. Rizky mulai gelisah karena lapar. Aku lapar, aku ingin makan. Jangan makan dulu. Sahut Budi. Kita sudah berjanji pada Narto. Lima hari berlalu, Budi akhirnya berpikir bahwa mungkin Narto tidak akan kembali sehingga mereka membagi roti untuk dimakan karena sudah kelaparan dan tepat saat hendak memasukkan roti ke mulut. Narto tiba-tiba muncul dari balik pohon dan berkata, Nah, kalian sudah tidak bisa mengelak lagi. Tidak sia-sia aku menunggu selama ini. Dari awal aku sudah menduga kalau kalian tidak akan menepati janji. Hikmah dari cerita ini adalah... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.